TANAMAN LIAR Siapa mengira tanaman liar ini sangat dahsyat manfaatnya bagi kesehatan? Krokod pasti yang hidup di udasaan tak asing dengan tanaman liar ini. Kelujaman saya kecil dulu tumbuhan ini dijadikan untuk pakan jangkrik. Tanam ini banyak tumbuh di ladang dan pesawahan saat musim kemarau atau saat tanam palawija seperti dilansir dari steptohealth.com, tanggal 8 bulan 9 tahun 2017. Mungkin kamu selama ini hanya tahu manfaat krokod sebagai pakan ternak, seperti jangkrik dan kambing saja. Namun di balik itu tanaman ini mempunyai banyak khasiat yang luar biasa bagi kesehatan kita lho. Hal ini dikarenakan krokod mengandung banyak sekali kandungan gizinya seperti vitamin A, B, C, serta kalsium, magnesium, tanin, zat besi, fosfor, sodium, saponin, mangan, fosfat, dan omega-3 dan asam linolenat. Dari semua kandungan tersebut maka krokod atau tanaman liar ini sangat mujarab sekali untuk kesehat kita seperti di bawah ini. 1. Krokod dapat mencegah kanker. Kandungan vitamin C dan A yang ada dalam krokod ini akan membuat antioksidan yang mengibatkan tubuh akan menghalau semua radikal bebas yang masuk dalam tubuh seperti virus atau zat adiktif yang dapat menumbuhkan kanker. Dengan mengkonsumsi krokod ini kita bisa mencegah kanker bahkan juga dapat untuk menyembuhkan kanker. 2. Menurunkan kadar kolesterol. Kandungan omega-3 yang ada 4 krokod ini dapat membuat kolesterol-kolesterol jahat yang ada pada pembuluh darah akan lutur sekeitka. Jadi krokod ini sangat ampuh untuk kamu yang mempunyai kadar kolesterol tinggi. 3. Membuat tulang kuat. Kandungan kalsium yang ada 4 krokod ini akan membuat tulangmu kuat. Pastinya hal ini akan membuat kamu terlepas dari bayang-bayang osteoporosis pada usia senja. 4. Menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamina pada krokod dapat membuat mata kita sehat. Bahkan krokod ini jika dikonsumsi dapat mencegah penyakit mata seperti katarak serta menghilangkan semua radikal bebas yang akan menyerang sel-sel pada mata. 5. Meningkatakan sirkulasi dalam darah. Kandungan zat besi yang ada pada krokod ini akan membuat sel-sel darah kita akan berproduksi lancar. Dengan hal ini maka sirkulasi darah Anda akan lancar dan takkan terhaembat. Ketika sirkulasi darah Anda lancar maka oksigen yang disalurkan bersam darah ke seluruh tubuh akan membuat percepatan pertumbuhan rambut hingga percepatan penyembuhan luka. Untuk cara mengkonsumsinya juga sangat mudah sekali. Kamu hanya menyediakan krokodi lalu kamu cuci bersih dan kamu kukus. Bukan direbus ya tapi dikukus. Nah setelah kamu kukus bisa kamu jadikan lalapen atau urap. Nah bagaimana semua yang diciptakan Tuhan itu bermanfaat bukan? Tak ada yang sia-sia, hanya saja kita kurang tahu saja. Syukurlah kita hidup di Indonesia yang sangat banyak sekali macam tanaman dan hewan yang sangat bermanfaat bagi kita. Kalau ada tumbuhan lain yang dipandang sebelah mata tapi manfaatnya luar biasa kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Agar semua tahu bahwa banyak ramuan herbal untuk kesehatannya bergada di sekitar kita.